Intro Saya yakin sebagian dari kalian pernah melihat atau mendengar seorang bernama Charlie Chaplin Salah satu pioner pantomime Komedi bisu yang hampir selalu bisa dipastikan lucu tanpa menyakiti orang lain Kenapa di Indonesia sendiri anak tahun 90an juga pernah terhibur dengan legenda pantomime Seperti Dan Bagus yang diperankan oleh Septian Dwi Cahyo di TV jaman dulu ya Dan menyinggung soal Charlie Chaplin ini yang kemarin saya sempat maraton lihat filmnya lagi Mulai dari yang judulnya The Kid, Gold Rush, The Great Dictator, The Circus sampai dengan Modern Times Nah baru sehabis saya nonton Modern Times ini saya sempat gusar katakanlah atau berpikir Dan saya baru sadar jika kehidupan kita yang sekarang ini bener-bener hidup sesuai apa yang digambarkan Atau apa yang disampaikan oleh film ini gitu loh Tentang bagaimana Modern Times atau era modern ini bukanlah zaman yang melulu harus digelorakan dan dinikmati Dan bahwa era modern ini satu hal yang juga perlu kita waspadai pak dalam menjalinnya Dan kadang memang harus ditakuti malah Nah pak sedikit soal filmnya Modern Times ini adalah salah satu karya fenomenal Charlie Chaplin yang rilis pada tahun 1936 Jadi ceritanya pak di film ini Charlie Chaplin seorang ikon kaum Yahudi juga kalau kalian pengen tau Adalah produsernya, astradaranya sekaligus aktor atau protagonis utamanya pak Seluruh dunia sudah paham akan kejeniusan mengolah visual cerita dan gambar Charlie Chaplin ini kan Dan salah satu buktinya ialah film Modern Times ini Chaplin gak hanya menghibur melalui plot atau aksinya Tapi juga kemampuannya dalam memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan Soal manusia dan tingkah pola kehidupan kita gitu loh Plotnya dimulai dengan seorang Charlie yang merupakan buruh pabrik di era-era sibuk industrialisasi Amerika Dia bekerja sebagai petugas mengencangkan baut pagi sampai sore Hari demi hari ya cuman gini-gini aja kerjanya Sampai akhirnya kebosanan yang mutlak ini membuatnya meledak dan terserang semacam misteria Atau kegilaan mendadak Akibatnya ia pun akhirnya dikirim ke rumah sakit dan dipulangkan dengan nasihat dokter Jauhi hal-hal yang bisa membuat perasaan tergugah Baik kegembiraan ataupun kemarahan Charlie harus tetap tenang dan stabil selama beberapa waktu lamanya Tapi seiring dalam perjalanannya pulang ke rumah Ia melintasi sebuah demonstrasi buruh yang sialnya juga Para polisi penjaga demo disini malah mengira Charlie ialah pemimpin demo ini Dan dianggap sebagai seorang provokator Alhasil Charlie pun langsung di penjara Nah di penjara ini Charlie dengan segala keluguannya dan kenaifannya Ia secara gak sengaja malah menggagalkan rencana napi-napi yang lain yang ingin melarikan diri Namun berkat aksinya pula Kepolisian pun menganggapnya sebagai napi berprestasi Dan memberinya hidup enak di dalam penjara Seperti seorang napi koruptor spesial Tapi belum lama menjalani kehidupan tanpa mikir ini Pemerintah pun memutuskan untuk membebaskan Charlie Nah kembali ke jalanan kini Charlie menjadi lontang lantung tanpa pekerjaan Sampai akhirnya ia pun diterima menjadi kuli di sebuah industri galangan kapal Yang sayangnya malah ia kacaukan sekali lagi dengan membuat kesalahan-kesalahan yang kocak Lagi-lagi menjadi pengangguran dan hidup di jalanan Charlie pun memutuskan jika berada di penjara lebih enak daripada menggembel di jalanan Di penjara dirinya merasa aman dan perutnya selalu kenyang tanpa bekerja atau berpikir apa-apa Di dalam penjara ia gak perlu khawatir apa-apa Nah namun untuk bisa di penjara sekali lagi Charlie harus melakukan tindakan kriminal Dan satu-satunya hal yang paling kriminal yang sanggup dipikirkan otaknya Ialah dengan memakan banyak menu di sebuah kafetaria Dan menolak untuk membayarnya satu sen pun Karena memang nyatanya ia gak pernah punya uang pak Nah alur hidup Charlie yang lugu, konyol, naif, dan serba apes ini Pertama bisa dijadikan contoh betapa susahnya hidup di jaman modern ini Jika kita gak sanggup berdiri atau berdikari Atau istilahnya sebagai penunggang jaman Atau orang yang mampu memanfaatkan segala aspek modernitas Untuk menunjang kehidupan kita sendiri gitu loh Dongeng seperti maling mencuri kota amal di masjid demi susu anak Atau menjambret untuk bayar SPP adik kandungnya Ini sudah biasa terjadi kan di jaman sekarang Dan mungkin akan terus terjadi nantinya Tapi untungnya bagi Charlie karena satu hal kriminal yang paling kejam Yang bisa dipikirkannya ialah Cukup dengan makan sepuasnya tanpa membayar di sebuah warung gitu loh Sampai di ending cerita Dikisahkan Charlie akan selalu sial dan apes dan berurusan dengan polisi serta penjara Hingga seorang gadis yang sama-sama miskinnya dengannya berhasil mengubah hidupnya Jadi memang ada happy ending disini Seperti yang biasa disajikan dalam film-film Charlie Chaplin di era film bisu dulu ya Tapi menurut saya ini gak hanya happy ending yang disajikan pak Namun ada beberapa gambaran yang sangat gamblang yang sedang kita alami di hari ini gitu loh Contohnya yang pertama ialah adanya dislokasi sosial dan alienasi pak Film Modern Times ini bagi saya sendiri menyoroti adanya istilah orang yang salah di ruang dan waktu yang salah Kelubuhan kita di era modern ini hanya bisa menang di akhir Kalau kita punya kesabaran dan keyakinan yang luar biasa hebat Yang bagi saya sendiri ini gak mungkin ada di watak manusia modern seperti saya dan kalian mungkin Digambarkan Charlie ini kan seperti berjuang sendirian untuk memperoleh interaksi sosial dengan baik Namun iya seakan lupa jika era modern itu ialah tempat dimana orang-orang sudah menjadi impersonal lah terhadap orang lain Atau kurang perhatian terhadap sesama pak Manusia kan zaman sekarang ini sedikit demi sedikit kehilangan koneksi sosial kalau saya bilang Semuanya seakan cuma mementingkan dirinya sendiri dan pencapaian pribadinya gitu loh Tanpa ada empati terhadap keberadaan atau keberlangsungan orang lain Semuanya sibuk mengurusi kekayaan dan kesuksesan diri sendiri Atau semuanya cuma berjuang mengurusi konsumsi hidupnya sendiri Ya kita gak bisa menyalahkan gitu aja ya Karena memang ada sebagian kalangan manusia yang kalau gak seperti itu ya gak makan Kalau gak seperti ini ya gak punya Tapi sayangnya juga watak ini malah akhirnya berujung pada apa yang namanya dengan konsumerisme pak Film ini merupakan satir kalau saya bilang Satir yang sangat tepat untuk menyindir konsumerisme manusia yang terjadi di hari ini gitu loh Dan Charlie berhasil meramalkan ini Bagaimana manusia pada akhirnya takluk pada barang-barang pembeliannya sendiri Ada yang disebut dengan didraw effect disini Nah sebelum kita lanjut rasanya perlu juga kita mengerti soal didraw effect ini Yang merupakan konsep menyatakan Bagaimana kepemilikan satu barang dapat memicu keinginan untuk memiliki barang-barang yang serasi Atau cocok dengan barang yang sudah dibeli tadi Istilah ini berasal dari filsuf Perancis abad ke-18 Denny didraw yang mengamati bagaimana Pembelian sebuah jaket baru untuknya Malah berujung memicu keinginan untuk mengganti banyak barang lain di sekitarnya Agar cocok dengan kualitas atau sifat-sifat jaket baru ini tadi pak Dengan kata lain effect didraw ini menjelaskan bagaimana Kepemilikan benda baru dapat memicu perubahan dalam gaya hidup dan konsumsi seseorang Hanya karena ingin menjaga konsistensi atau keserasian diantara barang-barang yang mereka miliki Jadi pak butuh atau enggak yang penting dibeli dulu Kita kan gitu biasanya Ada semacam absurditas konsumsi masal disini Termasuk pada penggambaran atau simbol seronok soal makanan di dalam film Charlie yang seakan menyatakan Hilangnya arti kehidupan hanya karena konsumerisme Dan saya pikir karena konsumerisme ini juga yang akhirnya kita hidup di era modern ini Seakan-akan atau pernah rindu akan pencarian terhadap kebahagiaan Atau quest for happiness atau pursuit of happiness Kita sering belanja online bahwa dan menganggap pembelian kita ini akan memberikan kita kebahagiaan di akhir Padahal ketika barang sampai kita buka kita pegang ya rasanya ya biasa-biasa aja kan Jadi gini pak kalau kita didudukkan dan tiba-tiba ditanya apa makna kebahagiaan bagimu coy Jadi kita kan pasti langsung bingung toh Sampai akhirnya otak kita menyajikan jawaban yang cuma berupa kesimpulan dari hidup yang selama ini kita jalani gitu loh Sebagian besar orang mungkin menjawab kebahagiaan adalah uang Karena memang mereka merasa kekurangan uang selama ini Ada orang lain pula akan menjawab kebahagiaan ialah karir yang hebat Karena selama ini iya ternyata ialah karyawan yang kelas rendah dan sering bermasalah dengan bosnya Dan dia memimpikan untuk bisa promosi atau naik jabatan dan mendapat hal-hal yang baru di jabatan tersebut gitu loh Atau bisa juga muncul jawaban kebahagiaan sejati ialah keluarga yang tentram dan guyup Karena ternyata latar belakang keluarganya sendiri selama ini selalu berantakan pak Atau contoh kita yang sedikit nyimpang dari bahasan kali ini untuk makin menggambarkan soal kebahagiaan ini Ialah Shirohige katakanlah Bajak laut tua yang ada di manga One Piece mengatakan motivasi hidupnya ialah membuat keluarganya sendiri Dimana ia akan berperan sebagai bapak yang menyayangi anak buahnya seperti anak kandungnya sendiri Jadi ini bisa kita simpulkan jika selama ini Shirohige pasti gak punya keluarga atau orang tua Dan memang nyatanya demikian pak di dalam manga Jadi semua jawaban ini semua tipe jawaban orang-orang ini termasuk uang, keluarga, karir, cemerlang Ialah jawaban yang lumrah pak dan akan bervariasi sesuai latar belakang masing-masing orang yang kita tanya gitu loh Dan di era modern ini kita juga sebenarnya bingung apa yang sebenarnya membuat kita benar-benar bahagia Toh makna bahagia sendiri kita juga gak benar-benar memahami gitu loh Nah di dalam film modern times tadi Charlie digambarkan sebagai orang umur 30an yang sedang mencari makna kebahagiaannya Tapi terus-menerus kehilangan pak Dan ia gak cuma kehilangan koneksi sosial Tapi juga teman atau soulmate yang saling mengerti dan memberi atau menerima perhatian dari sesamanya Di era yang pada waktu itu digambarkan sangat industrial dan robotik yang atau pendeknya era seperti di hari ini gitu loh Charlie seakan memberi contoh jika orang lugu naif dan baik gak bakal punya tempat di era modern Mereka semua dilayakkan robot disini pagi sore kerjanya ya itu-itu aja alasannya kalau gak kerja kayak gitu yang gak bisa makan Ini kan mirip robot pak dan apa robot butuh soulmate juga pak Charlie memberikan contoh betapa buruh industrial ini juga manusia Seorang pekerja yang mulia juga dan sebenarnya bisa lelah atau remuk Yang dalam film ini digambarkan saat Charlie tiba-tiba menjadi gila di awal film Dan menurut saya ada dua indikasi kenapa Charlie menjadi berserk katakanlah Pertama ia mengalami serangan mental Atau kedua malah ini sebenarnya impuls pribadi yang seketika meluap karena penderitaannya selama ini Penderitaan untuk mengurusi rel konveyor mesin yang bagaikan robot terus bergulir Yang ironisnya sekaligus malah membuat dirinya sendiri bekerja mirip robot dari pagi sampai sore Jadi yang harusnya menjadi robot itu kan mesin-mesin pabrik Tapi ini kok malah dirinya sendiri yang menjadi robot gitu loh Nah barulah ketika emosinya meledak ini ia dibawa ke rumah sakit Tapi ketika keluar dari rumah sakit Ia menemukan jika ternyata di jalanan banyak orang lain yang bernasib sama seperti dirinya Terbukti dengan adanya demonstrasi massa Otoritas seperti kepolisian atau pemerintah gak banyak membantu digambarkan Karena memang kalah jumlah dengan rakyat miskin Atau mereka memang bukan entitas yang memihak pada rakyat gitu loh Faktanya Charlie menjadi korban salah tangkap setelah dikira provokator demo kan Ini juga lebih jauh dibuktikan Bagaimana kota besar yang ditinggali oleh Charlie juga sangat-sangat padat seperti Jakarta atau Surabaya Yang kepadatan ini pula merupakan hasil dari urbanisasi besar-besaran Dari desa ke kota Akibat dampak modernitas dan industrialisasi yang salah kaprah dari suatu negara pak Rumah dan tanah semakin mahal, infrastruktur semakin gak memadai Infrastruktur gagal memfasilitasi Ada mimpi-mimpi perantau yang gak pernah jadi kenyataan dalam film ini Dan mungkin dalam kenyataan kita juga Dan dari urbanisasi liar ini juga yang membuat pengangguran membeludak Alias ada banyak orang-orang seperti tokoh Charlie Chaplin dalam film ini Terakhir malah saya lihat di badan pusat statistik kita mencatat Ada hampir 8,5 juta pengangguran di Indonesia Sedangkan jumlah orang miskin ada hampir 27 juta per tahun 2022 Bayangkan pak, bayangkan Sudah pengangguran sebatang karang gak punya koneksi sosial dengan siapa-siapa Network pun nihil Isi dompet juga KTP Itu pun KTP siap digadehkan kapan saja Kalau udah gini kan mau dikemanakan hidup ini ya kan Kalau gak ada perubahan sistem Tapi sistem apa yang dibicarakan disini Ya kita gak usah terlalu merepotkan diri untuk mengejek sistem kita sendirilah kali ini Namun yang dibicarakan dalam modern times ini khususnya ialah sistem birokrasi Yang bukannya semakin zaman semakin modern tapi malah semakin ruwet Dan sekali lagi saya katakan jika film ini bernada satir pak Charlie digambarkan harus menghadapi dan menjalani sistem birokrasi Serta jalinan regulasi yang kompleks namun sia-sia dan goblok gitu loh Birokrasi yang dihadapi Charlie ini mirip seperti labirin dan gak masuk akal untuk dilakukan Yang sayangnya menurut saya inilah yang kita masih alami di Indonesia Dengan masih banyak institusi milik negara yang dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja model sistemnya kan Meski harus diakui juga bahwa memang ada juga kemajuan yang membuat pelayanan birokrasi ini menjadi lebih baik Menjadi lebih baik karena adanya bantuan teknologi dan otomatisasi meski kalau dirasa yang masih jauh dari kata efisien dan praktis kan Tapi belum sempat kita bernafas lega berkat bantuan teknologi ini kita malah diperingatkan sekali lagi oleh Charlie Bahwa otomatisasi yang hampir selalu kita harapkan perannya di hari ini juga sebenarnya patut untuk diwaspadai pak Patut untuk diawasi Kita bangun pakai alarm dari hp yang diset hanya dengan satu kali klik Sebagian dari kita bahkan sudah hidup dalam sebuah smart home yang juga serba otomatis ya kan Mobil juga zaman sekarang bisa nyetir sendiri ya kan Mungkin Charlie saat itu juga sudah mengira ini semua akan terjadi di abad ke-21 sekarang ini yang kita jalani hari ini Tapi sekaligus ia juga berusaha memberitahu jika dibalik semua teknologi dan otomatisasi ini Ada yang harus kita jaga yakni masalah privasi diri sebagai pribadi yang berdaulat pak Dan di film ini ada yang saya sebut sebagai panoptikon kontrol atau penjara kendali kalau kita pinjam istilah Jeremy Phantom Panoptikon ini digambarkan seperti sebuah penjara raksasa Dimana semua tahanan atau seluruh napi akan diawasi oleh satu penjaga yang berkelengkapan khusus di posisi yang khusus pula Untuk menerapkan sistem keamanan dan pengawasan tunggal Tanpa para tahanan mengetahui apakah mereka sedang diamati atau tidak Betul saya sepakat ini kalau ini diterapkan pada institusi seperti penjara kita di LPLP Indonesia Tapi kalau ini diaplikasikan pada kehidupan pribadi kita sehari-hari apa enggak serempak Semua yang kita katakan dan semua yang kita lakukan akan menjadi data gitu loh bagi orang lain Yang mana pemerintahan, korporasi, industri raksasa, manapun pasti senang menerima data diri kita Mereka pasti akan bahagia kalau menerima list atau daftar panjang soal diri kita Kita ngapain, kita dimana, kita sama siapa Memang saya sendiri merasa juga Saya sendiri juga masih cenderung seperti manusia Indonesia yang lain yang kadang menyepelekan masalah privasi dan data Tapi ternyata justru karena inilah kita terpenjara Karena kalau sudah terpenjara kita bisa lebih mudah diatur sesuai keinginan pemerintah Dan demi keuntungan korporasi-korporasi raksasa ini tadi pak Charlie sendiri dikisahkan juga tanpa sadar menjadi lab red atau tikus uji coba atas aktivitas monitoring ini Semua petinggi korporat mengamatinya, mencatat dan berusaha menyimpulkan dirinya untuk kepentingan mereka sendiri Jadi ada katakanlah all seeing eye surveillance disini ketika pemerintah dan korporasi menggunakan teknologi untuk mengamati kehidupan pribadi kita pak Memonitor setiap saat soal apa yang kita lakukan dan kita pikirkan mungkin Contohnya di China misalnya, pemerintahan mereka menerapkan kredit skor untuk mengatur rakyatnya Mereka punya WeChat, mereka punya TikTok atau aplikasi-aplikasi lain atau dengan segala cara untuk mengendalikan rakyatnya sesuai peraturan mereka Kalau di Amerika sendiri ada Elon Musk, masih ngeyel terus dia ini untuk merealisasikan inovasi teknologinya melalui konsep transhumanisme Atau sederhananya ia ingin menanamkan chip elektronik di otak kita Elon malah dengan terang-terangannya beritanya kapan hari itu ingin membuat Twitter yang kini bernama X menjadi seperti WeChat di China Jadi sebuah one stop digital life solution, satu aplikasi yang akan merajai segala aspek kehidupan hidup kita gitu loh Jadi teknologi dan otomatisasi hari ini seakan memberi kita kemudahan dan hiburan tanpa batas dengan jaminan Atau ada biayanya bahwa kita harus nurut dengan kepentingan pemerintah Kita harus tetap jina dan mudah dikontrol Mereka mengkontrol kita dari apa? Ya termasuk dari segala apa yang kita konsumsi, konsumerisme kita sendiri ini tadi yang sudah saya obrolkan tadi pak Namun apa kontrol mengkontrol yang demikian ini baik pak? Ya tergantung pemerintah kita juga sih pak Yang jelas siapa yang bilang ini absolute baik ialah mereka yang pegang tali kendalinya Nah kalau sudah dikontrol dan pabrik-pabrik ini gak ada buruh lagi karena sudah diganti dengan robot beneran berkat kemajuan teknologi Sedangkan kita di rumah cuma liat TV dan main sosmed lalu kita beli sesuatu di Indomaret atau Alfamart pake data dari chip dalam otak kita Gimana ini pak? Yang jelas ini nanti menarik untuk diamati kan? Tapi kalau kita terus ngomongin ini nanti malah jadi membahas teori konspirasi kan ya? Namun memang pak Modern Times ini dirilis seakan-akan memberi informasi awal Memperingatkan kita dan memberi cermin serta nasihat pada kita di hari ini bawah hidup kita di detik ini ya Seperti itu loh kalau kita gak awas Modern Times memang bersetting di era saat Amerika mengalami The Great Depression pada dekade 1930-an Masa dimana hancurnya pasar saham Amerika yang berdampak luas yang singkatnya menjadikan kemiskinan ada di mana-mana dan pengangguran Amerika melesat angkanya Ini di Amerika pak yang dengan cukup cepat katakanlah bisa memulihkan diri untuk kesejahteraan rakyatnya saat itu Tapi kalau di Indonesia sendiri ya gimana pak menurut kalian? Kalau dibilang kita ini selalu hidup di era depresi terus-menerus ya gimana pak? Kayak kurang bersyukur kan? Nah kalau dibilang sehat dan gak depresi atau dibilang makmur ya cuma kalangan-kalangan tertentu aja yang bisa sejahtera hidupnya toh Jadi ya menurut saya pak kita harus tetap yakin jika di akhir nanti pasti ada happy ending Entah bagaimana caranya seperti akhir dari film Modern Times yang digambarkan Jika Charlie menemukan soulmate-nya untuk menempuh perjalanan panjang sekali lagi Ini yang perlu digaris bawah ya pak perjalanan panjang sekali lagi Meski tetap tanpa kejelasan nasib Dan paling akhir menurut saya kita bisa memilih menjadi orang apa adanya yang cenderung lugu dan naif seperti Charlie di dalam film Atau menjadi orang yang dengan sengaja memanfaatkan era modern untuk menjadi lebih sukses di dunia Sesuai perspektif masing-masing tentunya Atau malah menjadi orang yang bersembunyi di bawah tanah dan abai dari semuanya ini pak Saya rasa cukup sekian saja pak bahasan kita kali ini Jangan lupa untuk klik like and subscribe Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan filmnya sekali lagi Bisa kalian langsung melihat di channel-channel di youtube Kita jumpa lain kali Wassalamualaikum Terima kasih